Harga CPO akan terus meroket. Harga jual CPO sejak akhir tahun 2020, terus mengalami kenaikan. Harga yang meroket, berhasil mendampuk harga tertinggi pada RM5.160 ton atau sekitar $1.241 ton. Meroketnya harga CPO, menjadi indikasi kuat, akan besarnya permintaan pasar global akan kebutuhan konsumsi minyak sawit yang digunakan sebagai minyak makanan dan non-makanan. Keberadaan biodiesel sawit, seolah-olah juga menjadi bagian dari pertikaian minyak nabati global, di mana perkembangan minyak nabati berawal sebagai bahan baku minyak makanan. Dalam pertumbuhannya, industri minyak nabati bersama-sama dengan minyak hewani dikonsumsi manusia sebagai minyak dan lemak yang memiliki kegunaan utama sebagai minyak makanan. Kemudian minyak nabati juga digunakan sebagai bahan baku minyak non-makanan yang penggunaannya masih terbatas, sebagai bahan baku alternatif bagi berbagai produk kebersihan yang dikenal sebagai surfaktan, surface active agent, dan berbagai produk kosmetik. Dengan memiliki keunggulan utama sebagai produk ramah lingkungan dan terbarukan. Dengan meluasnya kegunaan produk turunan minyak nabati inilah, maka keberadaan minyak sawit juga menjadi bagian di dalamnya. Alhasil, berbagai turunan minyak nabati ini, juga dapat menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya. Hingga, minyak nabati pun menjadi bahan baku minyak bioenergi yang dikenal sebagai biodiesel. Hingga menimbulkan kegaduhan besar dan pertikaian global akan kegunaan minyak nabati sebagai minyak makanan atau minyak bahan bakar. Pertikaian dunia akan keberadaan minyak nabati untuk minyak makanan dan energi semakin menjadi. Lantaran permintaan CPO untuk minyak makan dari India dan Cina terus mendaki. Di sisi lain, pasar Uni Eropa kian berang akan keberadaan CPO yang kian populer di kalangan masyarakatnya. Hingga posisi CPO yang terus menguat pasca referendum lalu. Pasar global seolah terbagi menjadi dua bagian besar. Lantaran, sebagian ingin terus mengonsumsi minyak sawit mentah CPO sebagai minyak makanan, sedangkan sebagian lainnya ingin menggunakan CPO sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Wajar, bila kemudian, pasar global selalu bergejolak akibat tingginya permintaan konsumen akan minyak sawit yang kian populer. Kini mata konsumen dunia, seolah-olah memperhatikan setiap gerak-gerik yang dilakukan Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia berhasil menjadikan minyak sawit dan produk turunannya sebagai produk berkualitas dan berkelanjutan yang menghasilkan devisa besar bagi negara. Di sisi lain, produksi CPO di Indonesia juga mengalami perlambatan, akibat lahan yang kian terbatas dan rumitnya regulasi yang seringkali tumpang tindi. Alhasil, produksi CPO kian melambat, sedangkan konsumsi pasar global kian meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan penduduk di suatu negara. Tanpa kehadiran minyak sawit, maka planet bumi akan kian rusak digunakan sebagai lahan perkebunan minyak nabati lainnya yang notabene memiliki produktivitas rendah. Sehingga, wajar jika pilihan konsumen global kepada minyak sawit yang mampu menjadi satu-satunya minyak nabati berkelanjutan dunia. Tentunya, dunia sangat berharap kepada negara Indonesia, untuk terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit, guna memenuhi permintaan pasar global. Seiring berbagai upaya mewujudkan minyak sawit berkelanjutan, maka pasar global juga menyambutnya dengan peningkatan konsumsi yang setiap tahunnya selalu meningkat. Kendati banyak pihak terkejut dengan seruan ini, namun seruan Presiden Jokowi ini, juga dapat menjadi peringatan bagi pasar ekspor CPO di luar negeri, terutama pasar Uni Eropa akan adanya kemungkinan pembatasan hingga larangan bagi pasar ekspor CPO. Lantaran, akan menimbulkan turbulensi pasokan pasar global dan keterbatasan, yang mengakibatkan melonjaknya harga jual CPO. Sebab itu, seruan larangan ekspor CPO dari Presiden Jokowi ini, harus menjadi warning bagi negara pengimpor CPO, yang selalu mengganggu lalu lintas perdagangannya. Jangan sampai, ketika CPO Indonesia tidak lagi bisa diekspor, maka negara tersebut akan mengalami krisis minyak makanan hingga minyak non-makanan. Hasilnya, harga CPO akan terus meroket dan bersaing dengan harga minyak nabati lainnya di pasar global. Sebab itu, negara pengimpor CPO harus segera bergegas melakukan diplomasi politik, guna mengamankan keberadaan CPO bagi negaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!